Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil alam Dari sekian banyak hadis, ratusan mungkin ribuan Dari berbagai macam hadisnya, dari yang sahih sampai yang daib Yang menjelaskan tentang keutamaan, keuntungan padilah orang yang bersalawat ini Lalu ada orang yang bertanya kepada Imam Ramli Rahimahullah, munafa'an nabi ulumi Ujar orang lawan Imam Ramli itu mengatakan pertanyaannya Al-Aqad al-Istigfar al-Istigfar al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam A'u yufraqu bayna man ghalabat taatuhu fassalatu alahu abdal Amma'asihi pal-Istigfar alahu abdal Ujar orang wahai Imam Ramli Mana baiknya, mana lebih utamanya Kita beristigfar dengan bersalawat dan salam atas nabi Mana abdalnya Imam Ramli menjawab Lebih abdal bersalawat dan salam atas nabi sallallahu alaihi wa sallam Atau ujar orang pertanyaannya Orang yang lebih banyak dosanya Apakah lebih baik dia banyak istigfar Atau banyak salawat Kalau orang itu orang salih Orang itu orang yang gak ada banyak dosa Sudah jelas lebih baik banyak salawat Daripada banyak istigfar Nah kalau orang ini banyak dosanya Lebih banyak maksiatnya Mana baiknya ini Istigfar kan ini banyaknya salawat dan salam kepada nabi Imam Ramli menjawab Tetap lebih baik salawat dan salam kepada nabi sallallahu alaihi wa sallam Walaupun orangnya pasik Walaupun orangnya zalim Tetap ini lebih baik banyak istigfar Banyak salawat daripada istigfar Kenapa sebabnya Maka lebih baik salawat Lebih abdal salawat daripada istigfar Karena tadi ujilam hadis disebutkan Barang siapa bersalawat kepadaku ujar nabi Maka malaikat akan memintakan ampun Terhadapinya Nah jadi kita walaupun kita kada beristigfar Tapi kita membaca salawat Itu malaikat yang memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa kita Dan malaikat memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa kita Itu lebih baik daripada kita sendiri yang minta ampun kepada Allah Karena malaikat itu orang yang dekat dengan Allah Setiap kali kita bersalawat Malaikat berkata Allahumma gufirlahu Ya Allah ampuni dia Bila kita bersalawat Malaikat bersuara Allahumma gufirlahu Ya Allah ampuni dia Tapi kalau kita istigfar saja Malaikat ada umpat Mintakan ampun kepada kita Tapi kalau kita bersalawat Otomatis malah ikat umpat Memintakan ampun Terhadap dosa-dosa kita itu Nah jadi Baik orang yang salih Baik orang yang pasik Yang banyak dosanya Memperbanyak salawat dan salam kepada nabi itu Lebih utama Daripada istigfar Nah jadi artinya Porsinya dalam sehari samalaman ini Kita lebih baik banyak salawat Daripada istigfar Kalau istigfar misalnya Seratus atau tujuh puluh Nah salawat lebih daripada Daripada itu Ada lagi pertanyaan Kepada syih abul abbas At-Tijani Beliau ditanyakan Mana abdalnya Membaca al-quran Dengan membaca salawat Kepada nabi Tadi kan istigfar Sudah jelas Lebih abdal salawat Nah sekarang Quran Mana abdalnya Kita membaca Quran Dengan membaca salawat Dan salam Kepada nabi Ambul abbas At-Tijani Mengatakan Bagi orang-orang Yang lebih banyak Dosanya Bagi orang-orang Yang tergulung pasik Lebih baik Membaca salawat Daripada membaca Al-quran Kalau orang-orang Yang salih Orang-orang Yang sudah lebih banyak Taatnya Daripada Maksiatnya Lebih baik Memperbanyak Membaca al-quran Daripada membaca Salawat Nah ini perkataan Syih abul abbas Kenapa sebabnya Karena Kalau orang pasik Itu membaca Al-quran Quran itu Kalamullah Quran itu adalah Wahyunya Allah Kalau orang pasik Membaca al-quran Dikuatirkan Satu Kurang beradab Kurang beradab Dengan kalam Allah Yang kedua Barangkali Yang dibacanya Itu al-quran Mengutuk Dengan dirinya sendiri Misalnya Orangnya Orangnya Zalim Kalau membaca Al-quran Dalam quran Ada apa La'natullah Ala'l-zalimin La'natullah Atas orang Zalim Berarti Dia melaknat Dirinya sendiri Atau Dia pasik Dia baca Al-quran Orang-orang pasik Itu masuk Neraka Berarti Dia sendiri Mengatakan Dirinya masuk Neraka Nah Untuk Orang-orang pasik Orang-orang Yang banyak Dosa Lebih Baik Perbanyak Salawat Itu Ujar Syih Abu Abbas Tadi Dalam Kitab Panjang Libar Dijelaskan Kisahnya Nah Kemudian Lagi Mana Abdalnya Salawat Dengan Zikir La'ilaha Illallah Nah Itu Sudah Disebutkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bahwa Abdal Zikir Paling Abdal Zikir Itu La'ilaha Illallah Itu Paling Abdal La'ilaha Illallah Itu Harganya Surga La'ilaha Illallah Jadi Paling Banyak Pursi Ibadah Kita Dalam Sehari Sama Laman Ini Zikrullah La'ilaha Illallah Nomor Dua Salawat Kepada Rasulullah Hanyar Membaca Al-Quran Hanyar Istighfar Itu Adalah Amalia Amalia Yang Kada Buli Tidak Dalam Sehari Sama Laman Ada Ada Kita Lakukan Amin Amin Laman Laman Tidak Tidak Laman Tidak Laman Tidak